Oke, nah sahur dimana sih Celine? Sahur dimana? Sahur dirumah Oke, oke Pusing gue sebelah Gus Miftah Guang mulu ngomongnya Tapi itu tadi ya, sebenarnya yang sempat bikin heboh Dan sekarang kita mau bahas satu hal juga yang sempat menjadi perbincangan Katanya Mas Anang tuh awalnya gak pengen jadi wali nikah ya Gus Awalnya tiga bulan yang lalu, beliau bilang Gus, aku groggy ya Gus Ya karena perasaan orang tua yang menikahkan anak pertama Terus gimana bro? Karena kesayangan lagi Lu lah jadi penggulu sekaligus-sekaligus nikahin ya Kan gua waduh, yang lebih abdul lu? Enggak lah, lu kan kayak gua Akhirnya terus berjalan, sampai saya tahu beliau berani menikahkan itu minus 30 menit Saya masuk karena ada protokol dari pas pampres Saya ketemu dia, jadinya gimana bro? Tak nikah sendiri Gus Jadi awalnya masih dikisipan ke Gus? Iya Yang bikin waktu itu Mas Anang akhirnya yakin apa? Bahkan malam itu saya simulasi sama si Atta Simulasi masih sama Atta Simulasi masih sama Atta Tak ajarin dia bagaimana kemudian ijab kobul yang pas Kalau Fikri kan gak perlu diajari Kalau dapat Sudah sering Sudah apa-apa Sudah apa-apa Sudah dari tadi sih Ini ada fakta visualnya Kita lihat ya Mengharukan banget loh Kita lihat yuk Siapa nyetrika ini? Kan momen ya Aku mau ngambil momen Aku kan mau ngambil momen Terima kasih Terima kasih Kita akan cenderi pas di meja itu Itu tau gak Gus Kenapa akhirnya Mas Anang oke biar aku yang menikahkan Karena memang kita terus support beliau untuk menikahkan secara langsung Harus-harus ya Saya pikir akan jadi sebuah kebanggaan bagi Mas Anang dan bagi Atta tentunya Karena kan momen yang gak bisa diulang lagi ya Gus Iya kecuali kamu Mantap Abis Abis deh Abis Abis Bukan hanya pendakwa Tapi Dia jadi striker juga Begitu kasih katakan playmaker Tapi Gus Banyak yang kemudian juga membahas tentang kehadiran Mimi disitu Ada yang bilang aduh suasananya jadi awkward gak ya Jadi canggung gak bahwa ada Mimi ada Bunda Sangat cair Di ruangan yang meja tadi itu ada saya Ada Asanti ada Anang Kemudian ada Mbak Yunisara dan si KD Bahkan dari yang saya dengar Di pelaminan itu Mbak KD dipersilakan Tapi beliau gak mau Iya saya baca juga Begitu berjalan si Mbak KD bersama si Azril Iya Karena kebetulan saya juga cukup dekat dengan Mbak KD ya Gak ada masalah betul-betul Seperti pas pengajian nikah lah betul-betul Ya bener Sebagian masyarakat mudah-mudahan Ya kita berharap Gus tahu Permasalahannya Bukan permasalahan sih Informasi yang lengkapnya Atau dari Atta Atau dari keluarga Ini kan Ini momen yang sangat luar biasa Putra pertama dari keluarga Gen Halilintar Apa sih yang akhirnya benar-benar menyebabkan Kedua orang tua memang tidak bisa hadir Di tengah-tengah pernikahan di acara resepsi atau lain-lain Ketika saya podcast Saya sempat bertanya sama beliau Pada intinya mereka mengizinkan Mengizinkan Bahkan kalau lihat postingan terakhir dari ibunya Halilintar Beliau begitu terharu dengan pernikahan itu Artinya jangan kemudian dibesar-besarkan Oh ini gak datang karena orang tuanya gak ridho Ibu nya ridho Kebetulan kemarin ibu itu baru dalam keadaan sakit Secara medis memang bisa Secara medis seperti itu Dan beliau posisinya di Malaysia Malam sebelum saya simulasi akad nikah dengan si Ata itu Dia teleponan dengan keluarganya sampai berjam-jam Dan menangis semuanya Karena gak bisa hadir dan terharu atas pernikahan ini Yang penting semuanya ridho, ikhlas, perhatian semua ya Artinya ini menjawab keingintahuan dari para netizen Karena memang kan laki-laki tidak harus dijamini sama wali Oh, hukumnya seperti itu ya Kalau cewek itu kan undang-undangnya harus ada wali Kalau laki-laki gak harus pakai wali Ini adalah kenapa Vicky jadi pemain hati seperti itu Terima kasih